Mahar politik sebenarnya sudah dilarang dalam undang-undang tentang pilkada namun tidak sedikit kasus terkait adanya dugaan permintaan mahar politik mencuat tiap kali pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Terakhir dua partai besar yakni Gerindra dan PKS dituding meminta sejumlah dana kepada bakal calon kepala daerah yang ingin memperoleh rekomendasi. Namun baik Gerindra maupun PKS membantah adanya permintaan mahar tersebut. Pram Tentok kali ini akan mengangkat tema mahar politik rusak demokrasi. Dan bersama saya Valerina Daniel kami saat ini sudah terhubung dengan ketua badan legislatif DPR RI dari partai Gerindra Supratman Andi Adgas. Selamat sore Pak Andi. Selamat sore. Selamat sore kepada seluruh pemirsa. Baik Pak Andi, terima kasih sudah bersama kami hari ini. Sebelum kita mulai dialog kita akan menyimak terlebih dahulu pernyataan dari Lanyala Mataliti terkait adanya dugaan permintaan uang mahar sebesar 40 miliar rupiah. Dari ketua umum partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju dalam Pilgub Jawa Timur dan pernyataan dari Brigjen Paul Purnawirawan Siswandi yang gagal maju dalam Pilgub Wakot Cirebon, Jawa Barat karena permintaan mahar yang diduga diminta oleh PKS. Dia menanyakan kesiapan saya, saya sampaikan saya siap, kemudian Pak Prabowo menantakan bahwa saya siap uang gak? Saya bilang siap kalau saya uang. Dia tanya lagi, bisa kapan uang? Siapkan kapan? Kalau saya bilang nanti aja Pak setelah rekom selesai. Saya ada pengusaha-pengusaha muslim dan saya sampaikan bahwa saya juga sudah kasih uang-uang 5,9 miliar diterima oleh saudara sahabat itu Daniel yang terima tadi sampaikan. Dan itu katanya sudah disampaikan kepada saudara Vauka. Saya itu uang saksi itu cuma 28 miliar. Yang Pak Pulmenar itu diminta diserahkan ke siapa? Ya diserahkan ke siapa lagi, itu yang minta Pak Prabowo. Tentunya salah satu partai polisi tentu ada. Kenapa dia sempat tidak hadir, tidak memberikan promomen, itu sebetulnya kira-kira hamil satu saya sudah tahu arahnya kemana. Ada sesuatu hal yang menarik yang bisa dikatakan ada dan tiada. Tapi itu pembicaraan sudah mengarah kepada mahar. Ini menyebutkan angka sesuatu, ya kan, naik turun-naik turun, sehingga sampai malam itu naiknya lima kali lipat. Itu yang saya sangat sayangkan. Sedangkan saya, pembicaraan dari awal ingin menyalahkan masalah wali kota Cerebot. Bahkan itu mahar tidak ada, ini yang berkentangan dengan moral. Baik, itulah tadi pernyataan dari Lanyala Mataliti dan Brikjen Penawiran Suswandi. Kita akan ke Pak Andi di sambungan telepon. Pak Andi, kami ingin mengklarifikasi pernyataan tadi bahwa Pak Prabowo meminta sejumlah uang sebagai mahar politik kepada Lanyala Mataliti. Benarkah demikian? Pertama, saya ingin mengkonfirmasi, ya, apa yang disampaikan oleh Pak Lanyala tadi. Bahwa sebenarnya, kalaupun itu ada, permintaan itu kan dalam rangka untuk penyiapan dana saksi. Artinya, bahwa memang dalam setiap pilkada bagaimana pergerakan semua elemen-elemen partai untuk bisa bergerak, terutama pembiayaan dari sisi saksi itu, itu pasti mutlak untuk disiapkan. Nah, oleh karena itu, partai Gerindra karena berkeinginan untuk melakukan konsolidasi, biasanya menginginkan supaya persoalan saksi itu, itu ditangani oleh partai dalam rangka penyiapannya. Dan saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Lanyala, clear ya, tidak ada masalah, tidak ada mahar yang dibicarakan di sana, tetapi adalah dalam rangka upaya konsolidasi, persiapan, saksi, kalau beliau terpilih. Yang kedua, yang saya ingin sampaikan bahwa, apa yang disampaikan oleh Pak Lanyala, bahwa komitmen partai Gerindra untuk mencalonkan beliau menjadi calon gubernur Jawa Timur, tidak ada masalah sama sekali. Dari awal, kita tahu bahwa fraksi partai Gerindra yang ada di DPRD Jawa Timur, itu jumlahnya hanya 13 kursi. Itu artinya bahwa partai Gerindra tidak mungkin bisa mengusung sendiri setiap calon yang akan maju di Bilikada Jawa Timur. Nah, oleh karena itu, Pak Prabowo memberikan surat tugas kepada Pak Lanyala untuk mencari mitra koalisi. Nah, sampai akhir masa pendapatan itu ternyata yang bersangkutan tidak mampu memenuhi itu, nah kok tiba-tiba Gerindra yang dipersalahkan. Padahal Gerindra sudah mengeluarkan, karena tidak mungkin Gerindra mengeluarkan sebuah B1 KWK, kalau ternyata persaratan yang bersangkutan itu tidak memenuhi syarat. Dalam hal ini adalah 20% dari jumlah kursi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, oleh karena itu terkait dengan isu soal mahar tadi, kita ini hampir semua terjadi di partai politik ya, bahwa di partai politik itu mungkin saja ada avonturir-avonturir politik yang merasa dekat dengan Pak Prabowo dan memanfaatkan itu, untuk melakukan itu, itu mungkin saja. Itu terjadi bukan hanya di Gerindra, hampir di semua partai politik yang berusaha orang-orang pernah mencari keuntungan-keuntungan sendiri. Tetapi saya bisa pastikan bahwa pasti kalau dengan Pak Prabowo tidak mungkin mau melakukan hal yang seperti itu, walaupun kita sadari sepenuhnya bahwa biaya kontestasi kita itu sangat mahal. Nah, oleh karena itu biaya pemenangan itu wajib disiapkan oleh orang-orang yang memang berkeinginan untuk maju dan merasa punya kemampuan. Dan mungkin hanya itu yang mau diklarifikasi, mau ingin ditunjukkan kepada, sehingga muncullah hal lain seperti itu. Tetapi sekali lagi dari pernyataan Pak Lanyala tadi, beliau ini kan senior saya di Pemuda Pancasila, saya tahu persis bagaimana. Saya yakin bahwa itu mungkin ada kekecewaan yang mendalam terhadap kegagalan beliau untuk mendapatkan mitra koalisi dari partai-partai yang lain. Baik, kalau memang, maaf saya potong Pak Andi. Saya selalu menganggap bahwa perjuang... Ya, kalau memang diminta untuk dana saksi, tadi dinyatakan sudah diberikan sebesar 5, sekian miliar sebelumnya, tapi tetap diminta lagi. Untuk apa diminta lagi? Saya mohon maaf ya, kalau 5,9 itu kan tidak pernah diberikan ke Pak Prabowo ya. Pak Lanyala juga akui itu bukan loh. Dan itu sudah clear bahwa itu katanya diserahkan ke salah seorang. Makanya saya sampaikan bahwa di mana-mana saja itu terjadi hal yang seperti itu. Di semua partai orang berusaha untuk mencari keuntungan pribadi, memanfaatkan diri karena merasa dekat dengan Pak Prabowo dan lain sebagainya, sehingga melakukan upaya-upaya untuk mencari keuntungan. Dan sekali lagi, menyangkut hal itu kan sesuatu hal yang berbeda. Yang Pak Prabowo bicarakan dan dilakukan juga oleh Pak Lanyala adalah menyangkut kesiapannya untuk menyiapkan pembiayaan saksi. Yang kedua, yang 5,9 itu kan dianggap itu sebagai sebuah dan itu diserahkan bukan kepada Pak Prabowo dan tidak pernah dibicarakan. Nah itu diungkap saja kepada siapa, buktinya apa, ya dilaporkan saja. Nah oleh karena itu menurut saya tindakan seperti ini adalah sesuatu yang tindakan yang mungkin saja dilakukan oleh orang-orang yang memang sengaja mencari-cari keuntungan. Nah itu bukan hanya di Partai Gerindra, di hampir seluruh partai orang-orang yang selalu memanfaatkan peluang-peluang seperti ini untuk mencari keuntungan pribadi, itu pasti terjadi. Sekali lagi hampir di seluruh partai, ya gitu loh. Kalau tanggapan dari Gerindra sendiri terhadap pernyataan Lanyala ini apa? Apakah akan ada tindakan dalam langkah hukum misalnya? Pertama kita serahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum. Pak Lanyala kan katanya mempunyai bukti dan itu mungkin beliau akan melakukan proses hukum. Jadi kita anu saja, fine-fine saja di Partai Gerindra, kami yakin bahwa ini sebuah ujian yang dilontarkan dalam rangka bagaimana melihat Pak Prabowo dalam sisi-sisi terakhir hari beberapa bulan terakhir ini beliau punya elektibilitas yang semakin bagus, kemudian itu akan dicerumuskan, ya itu biasa saja. Tapi bagi kami di Partai-Partai Gerindra, kami yakin bahwa lembaga penyelenggara pemilu itu KPU dan Bawaslu tentu punya mekanisme untuk membuktikan itu. Namun demikian, sekali lagi, juga Bawaslu dalam hal ini tentu akan melakukan klarifikasi yang mana yang memang harus mendapatkan klarifikasi yang pantas, ya silakan saja. Tetapi intinya adalah kami sampaikan bahwa itu kan baru pengakuan sepihak. Pengakuan sepihak dan yang kedua juga yang bersangkutan kan tidak jadi maju, bukan karena keinginan Partai Gerindra, tetapi memang karena ketidakmampuan Pak Lanyala dalam rangka mencari mitra koalisi. Dari awal kita form kok bagaimana kita menghargai Pak Lanyala sebagai kader Partai Gerindra mulai dari Pilpres yang lalu sampai kemudian ada rencana untuk menjadikan beliau sebagai salah satu kader andalan di Partai Gerindra. Tetapi dengan kejadian yang ini, kita selalu menganggap bahwa Partai Gerindra tidak akan mungkin melupakan jasa-jasa baik Pak Lanyala dari Partai Gerindra, terhadap Partai Gerindra maksud saya dari mulai Mas Diaman Pilpres dan lain sebagainya. Intinya itu, nah oleh karena itu kami serahkan sepenuhnya ini kepada mekanisme yang ada dan yang lebih penting kami tahu persis bahwa masyarakat itu sudah jauh lebih cerdas, lebih paham terhadap mekanisme dan dari dulu Pak Prabowo selalu menyatakan bahwa model demokrasi kita yang ada sekarang terutama di Pilkada, makanya kami sebenarnya lebih condong untuk proses penyederhanan Pilkada ini itu dikembalikan kepada DPRD yang lalu, itu karena kita sadari sepenuhnya bahwa mekanisme yang seperti yang terjadi sekarang itu luar biasa mobilisasi baik kekuatan modal dan lain sebagainya itu akan sangat berpengaruh terhadap keterpilihan seseorang. Nah oleh karena itu ini yang harus menjadi bagian pembelajaran dalam proses berkita berdemokrasi yang akan datang. Bahwa ternyata mekanisme yang seperti ini hanya mengambur-hamburkan begitu besarnya pembiayaan dan hanya menguntungkan segelintir orang dan elit gitu. Baik, Pak Andi ditahan dulu, kami akan lanjutkan dialog dan nanti akan bergabung bersama kami, pemirsa dari Bawaslu untuk ditetaplah bersama kami di Prantem Talk.